hai oke selamat berjumpa lagi di channel ini kali ini saya akan membuat sebuah proyek yang menarik murah dan tentu saja berguna yaitu menggunakan sensor obstacle infra nah cara kerjanya bila di depan sensor ini mendapat halangan dia akan menyala jadi pantulan infot cara kerjanya bekerja jika mendapat halangan rintangan yang berupa pantulan sinar infra maka sensor ini akan bekerja nah aplikasinya dapat bermacam-macam eh yang pertama bisa untuk menggerakkan motor bisa sebagai sensor sensor api sensor halang rintang dan sebagainya Nah untuk kali ini saya akan menerapkan aplikasinya Hai ke pengering ya atau hand dryer fungsinya mengeringkan tangan sehabis kita mencuci di wastafel nah rangkanya seperti ini harganya amat murah ya sekitar Rp5.000 banyak di online Hai Rp5.000 yang kedua kita coba dulu ya kita Nyalakan kita berikan tegangan dan Hai nilai Hai nah kita tunggu sebentar nah dan nyala ya Nah jika di depan sensor ini terhalangi ada rintangan dia akan menyala Oke fungsi dari trimpot ini untuk mengatur kepekaan dari sensor tersebut ya kira-kira kalau maksimal bisa 30 cm nah komponen apa saja yang perlu diperlukan dalam pembuatan hand dryer ini yang pertama ini ya sensor obstacle infra ya sensor obstacle infra kira-kira yang kedua relay satu induk ya relay Arduino itu kalau anda di online setelahnya itu satu induk yang berikutnya adalah kipas-kipas ini namanya kipas DC ada lama ini saya tidak menggunakan kipas kipas ini saya menggunakan yaitu pipas AC ya sini ya pipas AC lebih besar supaya perputaran dengan anginnya lebih kuat dan keras saya menggunakan yang AC itu dapat tegangan 220 langsung yang berikutnya adalah casing atau tempat plastik ya sebagai tempat kipas nah hanya itulah Oke Nah kalau saya gambarkan dengan skema skemanya sangat sederhana yaitu ya ini adalah modul infra jika di depannya mendapat halangan maka dia akan menggerakkan lednya sinyal sini masuk ke in relay kemudian relay tersebut menggerakkan fan bisa juga fan ini diganti dengan pemanas ya tidak beli dengan pemanas jadi bisa panas gitu ya jadi sedek sangat sederhana outnya infra dapat in plus dapat plus main dapatin kasih tegangan 9 volt sesuai dengan intinya nah ini tuh relay yang kom sama kontak kontak kita sambungkan ke fan ya intinya sebagai suite ya jadi cara kerjanya sangat sederhana seperti itu nah proses selanjutnya kita rangkai sesuai skema ini out dari modul obstacle kita sambungkan ke in pada relay ya nggak usah disoldir tinggal dimasukkan sini kita kencangkan hal ini ini naik ke atas ya sensornya karena nanti kebawah nah sensor ini nanti bisa di atur ya sebiar rapi taruh di dalam intinya kita menghadap ke atas punya oke nah ini out dari relay kita sambungkan ke fan nah ini ya jadi intinya disaklar dulu dilewatkan relay masukkan ke saklar nah kita tes dulu kita tes seperti tadi menggunakan DC 9 volt merah dapat merah kita tunggu sebentar nah jangan bekerja ya nah ini trim pot ini bisa diatur sebabnya jauh maksimal 30-30 cm ya segini ya oke selanjutnya untuk catu daya kipas kita copkan ke listrik 2 oke sudah kita coba nah setelah tadi kita berhasil langkah selanjutnya adalah memasukkan kipas tersebut ke casing kita rapikan nah kipas ini bisa digantung di tembok atau di dekat wastafel nah setelah kita kita rapikan rapikan tampilannya segini ini juga kurang rapi bisa dirapikan lagi ya nanti kita gantung di tembok ya segini nah setelah jadi penampakannya segini bisa taruh di tembok mantap ya nah aplikasi yang lain kita kita bisa menyambungkan sensor ini ke kipas kipas jadul ini dia bisa dingin panas dan juga strong ya juga bisa panas ya ini 600 watt lumayan panas oke nah sekian dulu video kali ini mengenai proyek obstacle sensor di lain waktu kita sambung dengan proyek-proyek yang lain yang tentunya murah dan yang pasti bermanfaat dan jangan lupa sub like dan komen demi kemajian channel ini